hai oke Halo semuanya Selamat datang di channel gua Faiz Rahmat Oke jadi kali ini gue bakal bikin konten growtopia lagi cuy dan kali ini kontennya nggak sesuai dari pollingan yang gue buat di komunitas ya gue seri banget di video kali ini kontennya beda dengan pollingan yang ada di komunitas gua dan pollingan yang kalian pilih ya sementara untuk konten yang ada di pollingan komunitas gua ditunda dulu ya dan untuk hari Senin seri banget gak ada video baru karena masih tanggal merah dan juga kebetulan di rumah gue lagi ada saudara jadi gue nggak bisa bikin videonya cuy untuk hari Sabtu dan Minggu itu libur ya gue butuh waktu istirahat dan juga nyari-nyari ide konten yang kalian request ya dan disini gue pengen ngelunasin hutang dari request kalian semua yaitu cara buat akun growtopia yang banyak di HP Android pastinya ya kalau untuk HP versi lain kayak Apple gue juga kurang tahu ya Oke pokoknya kalian tonton aja video ini sampai habis kalian simak baik-baik dan kalau misalkan kalian agak pusing dengan penjelasan gua ya gua bakal ngejelasinnya secara jelas lah pokoknya biar kalian paham cuy ya pokoknya kalian tonton aja video ini sampai habis untuk metode pembuatan akun growtopia ini gua menggunakan metode script ya kalau script itu emang agak ribet sih agak ribet tapi bisa cuy dan bahkan kalau pakai script ini kalian bisa bikin akunnya itu lebih dari satu lebih dari lima dan juga lebih dari 10 cuy jadi lebih bagus semoga menggunakan script ya dibandingkan dengan cara-cara yang seperti biasa pada umumnya ya dan pokoknya nanti ada beberapa cara yang harus kalian download dan harus kalian ikuti ya pokoknya caranya wajib kalian ikuti di video ini ya oke pokoknya tonton aja video ini sampai habis Oke sebelum masuk ke videonya gue mau promosi dulu jadi buat kalian yang mau beli kaos growtopia seperti ini yang gue pakai kalian langsung aja belinya di Instagram gua at gtwlshop dan juga at paizrt.shop untuk harganya dijamin murah itu cuma Rp90.000 rupiah saja dan kalian juga bisa melalui membelinya melalui topopedia linknya ada di deskripsi untuk link topopedia dan juga Instagram untuk bahan baju yang gua pakai ini atau yang gua jual bahannya itu menggunakan cotton combat premium 24S dan bahan ini lembut dan nyaman dipakai juga untuk sablonen aku menggunakan print DTF itu head and face jadi untuk printnya ini anti retak elastis dan tidak mudah luntur cuy jadi kalian nyaman dipakai bajunya kalau dicuci juga aman karena warnanya nggak munggu luntur ya kalau digesuk juga aman juga juga dan di baju kos gue ini yang gue pakai ini bajunya tuh istimewa cuy soalnya disamping ini nggak ada jahitannya bisa lihat aja sendiri ya nggak ada jahitannya sama sekali jadi cocok banget lah kalau buat jalan-jalan atau main sama teman-teman kalian ya buktiin kalau kalian itu pengumuhannya Oh ya untuk ukurannya gua tersedia ukuran M dan juga L M L nya itu besar ya jadi ini seperti ini yang gua pakai ini yang gua pakai seolah-olah ini ukuran M sama L nya itu gede ya kalau kalian ragu kalian juga bisa di Tokopedia Oke ini untuk desain bagian depan ya seperti ini desain bagian depan untuk belakang bajunya enggak ada desainnya polos warnanya juga cuma ada item doang teman-teman jadi kalau kalian mau beli cuma Rp90.000 ini ada di deskripsi ya tersebut dari Tokopedia dan juga Instagram Oke lanjutkan videonya Oke untuk yang pertama adalah kalian download dulu aplikasi buat mengekstrak file dan juga aplikasi buat menjalankan scriptnya cuy itu yang pertama kalian download dulu Zarchiver Zarchiver ini fungsinya buat mengekstrak file script nanti ya terus yang kedua yaitu kalian download aplikasi namanya CXXDroid cuy CXXDroid ini buat menjalankan scriptnya ya script ya untuk update aplikasi CXXDroid ini minimal di versi 5 cuy atau versi lollipot kalau kalian pakai HP di bawah versi 5 misalkan versi 4 kitkat ya versi 3 Jelly Bean itu nggak bisa cuy ya minimal aplikasi CXXDroid ini di versi 5 ya kalau kalian minta gua buatin untuk versi yang rendahnya ya kalian coba komen aja di video ini nanti bakal gua buatin caranya Oke untuk kali ini gua bakal bikin yang versi 5 keatas ya versi 5 Android Android kalian masih bisa cuy pokoknya aplikasi yang gua sebutin tadi ya ke misalkan Zarchiver dan juga CXXDroid ini ada di Playstore cuy belum bisa cari aja ya oke yang ketiga adalah kalian download dulu link scriptnya cuy link scriptnya ini udah gue taruh di komentar bukan di deskripsi lagi ya soalnya kalau di deskripsi ini udah udah kena masalah nanti channel gua aduh ya nggak tahu kenapa aku nggak bisa nge-share nge-share lagi kalau sekarang naranya di komentar ya cuy pokoknya script ini udah gua atur ulang udah gua modif lagi ya modif kayak portnya dan juga ya Pak bagian-bagian yang tertentulah udah gue edit lagi pokoknya script ini ini udah gua edit lagi dan juga udah gua modif jadi kalian tinggal pakai aja ya kalian nggak perlu atur portnya ya kan kalau port itu menurut gua yang paling ribet sih ya pokoknya kalian download lininya scriptnya linknya ada di komentar ya yang gua pin kalau sudah download yaitu kalian langkah keempatnya nah yaitu yang keempat kalian download VPN cuy untuk VPN yang bagus udah gua bilang sebelumnya di video yang ini ya di video yang itu gua ngasih rekomendasi VPN yang bagus buat growtopia digusaranin kalian kalian tonton dulu video yang ini ya udah dan kalian coba VPN yang udah gua rekomendasi di video itu perusahaan kalian sudah punya VPN nya ya minimal VPN itu dua ya di HP kalian minimal dua VPN kalau kalian cuman satu VPN nya itu enggak bisa cuy nya soalnya disini emang agak ribet sih caranya Oke minimal VPN nya dua ya jika kalian sudah ngikutin langkahnya sampai keempat kalian langsung aja ke aplikasi Zarchiver cuy oke let's go Oke disini gue udah ada di aplikasi Zarchiver kalau misalkan script tadi udah kalian download ya ya atau kliennya undulah kalian cari filenya kalau gue tadi kan file ada di folder download ya nah ini ya file nya gtcid.zip ini scriptnya cuy loh sudah kalian download ya nanti kalian cari di file yang dimanapun yang kalian download lah lo sudah nemu ini di folder ya itu klien pun pencet aja sekali ini ini file-nya file gtcid.zip kalian pencet sekali nanti ada tulisan ekstrak disini ya terus ada juga ekstrak ke archive name dan juga tulisan ekstrak tapi gue saranin kalian langsung aja pencet yang ekstrak disini ya ya kalian langsung aja pencet ekstrak yang disini jika sudah nanti dia bakal muncul folder cuy ini namanya gtcid seperti ini ya foldernya ya jika sudah kalian ekstrak jangan kalian apa-apain cuy ini ya folder-nya kalian kalian dimain aja kalau sudah di ekstrak kalian langsung aja masuk ke aplikasi CXX droidnya cuy oke disini sudah ada di dalam aplikasinya setelah itu kalian pencet tuh yang ada gambar folder foldernya ya pokoknya udah gue tandain lah di video ini biar kalian paham sih oke setelah itu kalian pencet open kalian pencet eksternal terus cari folder yang sudah kalian ekstrak tadi cuy karena tadi foldernya ada di download nah disini ada tulisan gtcid ya oke kalian bisa lihat oke setelah itu itu kalian pencet yang namanya korvan c.h korvan c.h ini yang gue tandain satu kalian pencet aja itu nah nanti dia bakal muncul seperti ini oke script ini semuanya udah gue udah gue modif lagi udah gue edit ya dan gue juga enggak tahu pemilik script ini siapa jadi kalau misalkan dari kalian yang merasa pemilik dari script ini kalian comment aja ya di video dan gue juga pengen belajar dari lu cara buat script ini cuy nanti bakal gua kasih sumbernya ya kalau bagi ada yang merasa punya pemilik script ini cuy oke dan gue juga ngambil script ini dari orang yang buat konten juga reuploader lah reupload ya oke jika sudah muncul sepertinya disini ada tulisan customing grow id dibawahnya ada customing password dan dibawahnya lagi ada tulisan customing gmail disini kalian lihat ganti aja nih yang string grow id misalkan misalkan kancil kancil nakal tambahin S udah bisa kalau kancil nakal udah ada cuy misalkan kancil nakal oke bro idnya kalian atur setelah itu kalian atur lagi passwordnya ya misalkan seperti ini ya passwordnya ya misalkan seperti ini setelah itu untuk gmail lah itu terserah kalian mau pakai Gmail asli atau Gmail asal-asalan cuman gue saranin pakai Gmail asli ya soalnya kalau misalkan kalian pakai Gmail asli terus akun kalian lupa password kalian bisa ganti dengan Gmail kalian cuy ya jadi begitu fungsinya ya karena disini gue pakai Gmail asli ya nih Gmail polos cuy akun polos dikelelu hack percuma nggak ada apa-apanya cuy Oke jika sudah disetting seperti ini ya pokoknya kalian setting grow id password dan juga Gmail lah untuk semuanya jangan kalian setting lagi jangan kalian hapus jangan kalian apa-apain lah pokoknya ya jika sudah seperti ini kalian pencet nih yang ada tombol di atas pojok kiri ya pokoknya udah gue tandil lah ya kalian pencet setelah itu nanti di bawah tulisan run run itu ada tulisan interpeter dan juga terminal kalian pencet aja tulisan terminal cuy nah nanti dia bakal seperti ini disini kita tinggal menjalankan scriptnya yang tadi ya kalian ikutin aja cara gua yaitu tulis cd down eh aja down bintang seperti ini ya Hai daunnya adiknya gede ya Hai juga sudah ngikutin cari ini kalian pencet enter aja setelah itu kalian tulis lagi cd gtc ID enter lagi juga sudah titik atau build terus bintang nah jika sudah sudah seperti ini kalian tunggu aja ya untuk VPN nya nanti bakal gua kasih tahu caranya ya kalau misalkan script ini sudah berjalan ya nanti kita langsung bakal pakai VPN di sini gua pakai VPN langsung ya karena tadi buat login Grotopia karena Grotopia gua selalu error connecting terus cuy jadi gua mau enggak mau harus pakai VPN kalau main dan disini ada tulisan so sukses full build Oke you can start creating ID by typing ya oke di sini ada udah udah nih tandanya udah selesai ya kalian tinggal tulis aja atau titik atau create ID seperti ini ya jika sudah kalian tinggal aja enter dan tunggu cuy nah disana tulisan connect to server greeting akun nah kalau misalkan disini tulisannya too many account create from this IP address 46.165 239.245 kalau tulisannya too many account itu tandanya kalian harus ganti VPN kalian karena tadi gua pakai support VPN ya disini tandanya full ya teman-tandanya kalian harus ganti VPN kalian guys sorry banget gua udah sempet pakai coba Tunnel bir VPN ternyata ternyata masih nggak bisa juga masih di tumen ikon create from this IP ya masih seperti itu dan gua bakal coba pakai super VPN lagi tapi ganti negara Cik punya tadi gua udah sempet nyobain hampir semua negara sih di Tunnel bir ya tapi enggak enggak semuanya ya soalnya ada banyak Cine gerai jadi disini gua bakal nyoba pakai super VPNnya semoga saja berhasil trik cuman gua saranin kalian pakai negara Eropa cuy seperti jerman terus Kanada Netherlands ya Perancis ya di sini gua bakal pakai negara UK kalau negara-negara Asia gua saranin jangan banget sih setelah sudah pasti rata-rata player guru top itu berasal dari negara Asia cuy yang pasti Indonesia dan disini udah nyalain ini VPNnya yuk ya nggak balik lagi ke cxx.com nah disini dia bakal disconnect ya Oke ternyata masih full ya tumennya akun dan IP kita malah ganti cuy yang tadinya 46 sekarang jadi 51 ya jadi ke ganti kalau masih begini ya tumennya akun kalian tinggal ganti lagi negaranya punya VPNnya kalian ganti-ganti terus negaranya sampai benar-benar berhasil cuy di sini kuda ganti negara ya ke Netherlands emang enggak lama kalau kalian bikin akun lewat script jadi kalian harus benar-benar sabar dan gua juga udah setting ini beberapa minggu sih biar kalian tuh bisa mencobanya cuy ya dan mungkin videonya bakal gua skip kali ya karena ini ini butuh waktu yang lama banget buat ngebikin akunnya Nah kalian bisa udah lihat tuh tuh menik akun lagi dan emang bener-bener kalian harus nyoba beberapa VPN aplikasi liya yang pasti negara juga beda-beda cuy Oke disini gua bakal skip aja videonya dan gua juga bakal kasih tahu hasil dari berhasilnya buat akun ya Oke jika kalian sudah ngebik udah selesai ngebuatnya ya kayak tadi tuh yang udah gua kasih tahu ya kalau misalkan kalian sudah berhasil ngebuatnya kan tadi bakal munculkan dengan tulisan guru ID kalian dan juga passwordnya itu tandanya udah berhasil cuy dan cara ngelihat akun kalian ada berapanya itu kalian bisa ikutin cari nih ya yang pertama itu kalian pencet lagi ke folder nah setelah itu kalian pencet Open setelah itu kalian jangan pencet external storage kalian pencet aja oke yang ada tulisan last open setelah itu kalian pencet tulisan ACC titik teks itu buat ngelihat hasil yang sudah kalian bikin akun tadi cuy dan ini dia akun yang sudah gua bikin tadi cuy ada sekitar 7 akun yang udah gua bikin ini dia udah bikin 7 akun dan ini hasil dari proses ngejalanin ya ngejalanin dan script tadi dan seperti itu kalau kalian mau lihat hasil akun yang sudah kalian buat seperti itu ya caranya Oke segitu aja dulu video dari gua oke di sini gua bakal tes ya ini video ini belum selesai gua bakal tes ya ini akun yang udah gua buat ya dan mungkin bakal gua kasih tahun ya satu akunnya ke kalian nih mungkin ini dia kalian kalau mau pakai gua nggak apa-apa dah gua 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 ikhlasin deh mau pakai buat main CSN atau main scam ya janganlah ya ya kalau kalian mau pakai buat hal-hal yang positif selamat menikmati 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 selamat menikmati